Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Jadi sebenarnya siapa Capres yang didukung Jokowi? Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Wow, sebenarnya ada apa? Awalnya dari kekecewaan demi kekecewaan seorang Jokowi. Pengen tiga periode, digagalkan PDIP. Pengen perpanjangan masa jabatan, ditolak PDIP. Pengen jadi teammaker-nya Ganjar. Eh, diambil PDIP. Langkah Jokowi terkunci. Jokowi kecewa terhadap PDIP. Padahal, menjelang langsir, Jokowi perlu partai setelah dia bukan presiden lagi, untuk jadi panggung dan jadi rumah untuk anak dan menantu nanti. Demi ambisi dinastinya, skenario busuk mulai dijalankan. Jokowi mulai meninggalkan Ganjar. Jokowi bertemu dengan Prabowo yang sedang butuh dukungan sebagai Capres. Jokowi tawarkan dukungannya kepada Prabowo, sebagai barter Jokowi akan menjabat ketua Dewan Pembina Gerindra. Untuk jadi Capres Prabowo, Jokowi persiapkan Gibran. Lihat saja, seminggu setelah penetapan Ganjar oleh Megawati, Gibran berani melawan keputusan ketua umum dan partainya sendiri. Skenario terus berlanjut, syarat umur 40 tahun Capres-Cawapres Udi Kugat. MK masih berproses mengambulkan gugatan demi melawaskan Gibran yang masih 35 tahun. Langkah selanjutnya, Jokowi perintahkan Prabowo dan Gibran bertemu. Supaya tidak mencolok, pertemuan diatur sebagai kunjungan seorang menteri ke Solo dan didampingi wali kotanya. Perjodohan Prabowo dengan Gibran terus berlanjut. Gibran yang dulu alergi kepada wartawan, sekarang mendadak muncul terus di media. Demi melanggengkan ambisinya, mereka lupakan sejarah dukungan PDIP kepada mereka selama ini. Saya ini dua kali, balikota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di Pemilik Presiden juga menang. Bukan cuma itu, Gibran bisa jadi wali kota Solo dan Bobi bisa jadi wali kota Medan. Semua karena dukungan PDIP. Tapi Jokowi tidak peduli. Demi melanggengkan ambisi dinastinya, dia tempuh apapun caranya. Daulatan Rakyat Sahabat SZ Channel semua, ini kaget sekaligus miris, sekaligus apalagi ya, aneh. Campur aduk lah gitu ya, ketika saya mendengar seorang kader senior dari PDIP, ketua DPC, PDIP Solo ya, berangkali. FX Rudy, yang mengatakan bahwa, nah lihat sajalah, ini thumbnailnya. Kaisang Maju bukan bangun dinasti Jokowi, karena sudah beda kakak. Kakak itu kartu keluarga ya, jadi luar biasa ini kalimat yang mengandung. Apa ya, saya mau bilang ketololan, tapi gak tega gitu, jadi yaudah lah, keanehan aja lah. Kaisang Maju bukan bangun dinasti Jokowi, karena sudah beda kakak, karena sudah beda kartu keluarga. Luar biasa. Pertama, begini Pak FX ya, dinasti itu, itu bicara tentang keturunan raja-raja. Turun-temurun, raja turun-temurun yang berasal dari satu keluarga. Jadi kalau bukan bangun dinasti Jokowi, karena sudah beda kakak, maksudnya apa? Pemerintahan Jokowi ini sebenarnya kerajaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah kita maksud dinasti itu, apa namanya, negara demokrasi, tapi aplikasinya seperti kerajaan. Begitu barangkali maksudnya FX ya, tapi dibilang, ini bukan, karena kartu keluarganya sudah berbeda. Pak Jokowi punya sendiri ya, dengan Ibu Iryana. Kak Esang punya sendiri, Gibran punya sendiri. Ini kan luar biasa. Kok bisa gitu, apa yang, apa disangka dia, wartawan itu, kalau dia sedang bicara kewartawan, wartawan itu anak-anak SD gitu. Atau malah anak-anak TK, yang sedang dijelaskan bahwa dinasti itu kalau satu keluarga, kalau sudah beda keluarga, sudah bukan dinasti. Atau karena sudah bukan keluarga, maka dia sudah keluar dari keluarga Pak Jokowi. Maka kita jadi bertanya, wah, Kak Esang dipecat dari keluarga Jokowi, karena sudah tidak dianggap keluarga lagi oleh FX Rudi. Luar biasa ini kan. Aduh, langsung saja deh, kita simak beritanya. Politikus PDIP, Kak Esang maju bukan bangun dinasti Jokowi karena sudah beda kakak. Aduh, ampun, ini tentu terkait dengan rencana Kak Esang maju di Depok pertama katanya, Depok ke-satu. Sebenarnya banyak cerita menarik gitu ya dari Depok itu. Nantilah kita bahas juga di video yang lain terkait Depok. Ini kita fokus dulu pada pernyataan FX Rudi ya. Ketua DPCI PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudi Atmo buka suara terkait niat Kaisang Pangharap yang ingin jadi Depok satu dan dikaitkan dengan isu dinasti politik. Ia memandang langkah Kaisang bukan bagian dari dinasti. Gini loh, kalau politik dinasti itu masih dalam satu keluarga, kata FX Rudi hari Jumat tadi ya. Masih hangat ini beritanya. Waduh, kok bisa ya? Kader senior loh. Ini sudah, wow. Militannya luar biasa ini. Tapi kok cara berpikirnya begini ya? Lah, mau beda kakak pun, dia kan tetap anaknya Jokowi. Apakah karena sudah beda kakak kemudian dipecat dari keluarga besar atau keluarga inti kan? Tidak. Ampun, ampun, ampun. Luar biasa ini ya. Kok bisa begitu ya? Ini sambung dulu deh. Menurutnya, dinasti politik itu, kalau Kaisang masih dalam satu kartu keluarga, dengan Presiden Jokowi. Namun, ia mengungkapkan, sudah ada pemisahan kakak Kaisang dengan Jokowi serta anak-anak lain. Ini serius ya. Saya kira bercanda loh, FX Rudi. Tapi kalau dia menjelaskan seperti ini, dengan gamblang, bahwa dinasti itu kalau satu keluarga, dia sudah beda keluarga. Ya, sudah ada pemisahan antara kakaknya Kaisang dengan kakaknya Jokowi. Kartu keluarganya. Berarti beneran ya. Apa se-level ini? Kakak kualitas FX Rudi? Kacau. Bener kalau begitu ya. Tahu keluarganya? Kakak itu loh katanya. Kan sekarang, kan Bapak Presiden sendiri. Tinggal Bapak, Mbak Jokowi maksudnya, dan Ibu Iryana, yang satu kakak. Mas Kaisang sudah kakak sendiri. Mas Wali sudah kakak sendiri. Mbak Kahiyang sudah kakak sendiri. Diperjelas pula. Luar biasa. keiser partai. Kisitника Yeah, loh bonne diber exit. Kisitника